hai 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 Sobat Hanjo welcome to Hanjo family kali ini kita sekeluarga mau nginep di salah satu apartemen service resident yang ada di BSD namanya herlom service resident BSD nah sebetulnya lokasinya ini ada di tengah-tengah guys jadi diantara BSD dan Gading Serpong nah kayak ini kita sekarang masuk dari arah Gading Serpong ya guys kalau dari Gading Serpong kalian tinggal ikuti arah ke arah BSD dan setelah kalian keluar dari area Gading Serpong udah kelihatan tuh ada gedung tinggi nah kalau dari Gading Serpong kita putar dulu ya guys posisinya kalau dari BSD ada di sebelah kiri dan herlom service resident BSD ini terletak di area komplek karten small guys bukan hanya karena ada maunya aja yang bikin kita mau nginep di sini adalah tempatnya menyatu dengan tempat permainan yang namanya complex komu guys buat kalian yang dari luar kota sengaja cuma mau main complex komu dan satu hari kalian main kurang kalian cocok tidur di sini karena aksesnya langsung oke sekarang kita mau menuju ke apartemennya jadi apartemen ini posisinya ada di sebelah kanan gedung ya guys jadi kita harus masuk dulu ke arah belakang nah akhirnya kita sampai juga di area lobby herlom service resident lobbynya pintunya enggak terlalu besar ya guys kecil ada di ujung sebelah kiri di sebelah pintu mall ya hello service resident ini ada di bawah naungannya jhl ya guys dengan standarnya dia mengikuti standar total bintang 4 nih guys lobbynya kecil enggak terlalu besar tapi minimalis bersih dan pada saat kita ke sini lagi bulan puasa ya guys jadi suasananya masih suasana bulan ramadhan nah ini adalah tempat check-in nya untuk pelayanan kita kasih angka 9,8 guys karena orangnya hampir semua ramah-ramah untuk tempat parkir hotel ada di lantai atas di lantai L kalian tinggal naik aja ke atas untuk soal parkirnya besar banget dan ini parkir khusus yang menginap di resident herlom pegangan happy nggak kalian mau santu di kamar nggak mau Dede juga mau halo 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 ada di bawah, nah sekarang yuk kita jalan mau ke kamar, nah ini suasana di luar kamarnya ya, suasana di luar ini dia pake karpet guys jadi suasananya minimalis gitu ya oke guys, sekarang kita udah di japan kamarnya, sekarang kita masuk 1, 2, 3 kamar seperti apa wow hai sobat Hanjo welcome to Hanjo Family sekarang kita lagi ngindep dimana Mi? di Herlom kita sekarang lagi ngindep di Herlom Residen ini tempatnya ada di BSD ya, di kawasan BSD, jadi kita ngindep di kamar tipe berapa? tipe studio dengan ukuran 24, dengan ukuran 24 meter persegi, terus kita ngambilnya yang twin, kita ngambil yang twin bed, nah kita lihat ada apa aja, dan seperti apa dalam hotelnya, nah ada satu yang menarik, walaupun kamar ini ukurannya 24 meter persegi ya, dengan satu kamar tapi Residen ini walaupun kamar 24 meter persegi dia udah punya apa Mi? udah punya kulkas mesin cuci sama ada dapur kecil sebelah sana microwave juga udah ada, nanti kita lihat dan ini dia guys kamar studio deluxe dengan ukuran 24 meter persegi harga permalamnya mulai dari 600 ribu rupiah guys gimana menurut kalian? dengan harga segitu udah ada fasilitas mesin cuci microwave terus udah ada kulkas gimana menurut kalian? selamat menurut kalian selamat menurut kalian nah kalian bisa lihat pemanangan dengan pemanangan kota BSD ya guys seperti ini kalian tinggal request aja minta kamar dengan pemanangan kota nah terus disini juga udah ada meja sama kursi buat duduk-duduk cuman mejanya terlalu besar ya seluas anjo jadi susah buat lewatnya gitu kalau kalian gak mau buka ini mendingan sih digeser ini mejanya ke sebelah sini jadi lebih gampang lewatnya nah disitu juga udah ada telepon sama note buat nulis-nulis sama colokan universal ya sobat anjo nah ini dia lemarinya ya sobat anjo ya kita lihat ada apa aja di dalamnya di dalamnya di dalamnya ada setrikaan sama mejanya udah dapet sental juga sobat anjo ada gantungan terus ini ada laundry bag terus ada buat nyimpen barang berharga ya sobat anjo terus ada dua laci juga lacinya kosong nah ini dia kulkasnya sobat anjo besar terus kita lihat dalamnya kosong ya sobat anjo gak ada apa-apa nah ini bagian atasnya freezer nah kita kebagian kitchennya yuk sobat anjo oh iya walaupun ruangannya kecil kalau kita mau masak ini bisa ditutup sobat anjo jadi gak akan bau atau pengelur-pengelur yang akan panas di sebelah sini di bagian kitchennya ada microwave ada oh ada apar apar kecil buat pengwadam terus ada piring katel sama buat masak terus di bagian bawahnya ini ada mesin cuci sobat anjo terus di dalam ini juga udah dikasih sabunnya gak tau ya ini bisa sampai kering apa gak ya kayak ini sih enggak ya nah sebelah sini ada kompor listrik udah ada ex house juga sobat anjo di atasnya di atasnya ada tempat penyimpanan eh gak ada ini kan ex house di sebelahnya ini kosong dan kosong nah di bagian sini udah dapat dua air mineral ada gelas juga ada pemanas air ada cangkir dan buat bikin teh dan coffee lengkap dengan sugarnya ya sobat anjo juga ada tempat cuci piring ya nah lanjut kita jalan-jalan room tour nih ke daerah toiletnya ya toiletnya dengan tempat mandi showernya terpisah disediakan juga body shop conditioner dan sampo tempat mandinya ada showernya karena ini bangunan baru jadi semuanya masih rapi bersih guys nah ini pemandangan waktu di malam hari ya guys seperti ini kurang lebih lanjut sekarang kita mau ke bawah ke tempat kolom renangnya nah kolom renangnya ini ada dua ya guys yang satu untuk apartemen umum yang satu untuk herlom jadi kolom renangnya ada di lantai ada di lantai M dia bersatu dengan tempat gym tapi tempat gymnya lagi dipasang-pasang dulu karena habis ada acara jadi tempat berenangnya setengah tertutup nih setengah lagi terbuka bagus suinya bagus di atas untuk untuk kolom renangnya airnya dingin guys jadi mudah-mudahan kalau kalian bawa anak pada kuat ya selamat menikmati di sebelah tempat renang udah ada tempat bilasnya juga nah di dalamnya udah ada tempat sauna nih guys nah lanjut besok paginya kita cobain sarapan nih guys restorannya ada di sebelah lobby ya Nah ini dia restorannya enggak terlalu besar tapi buat kalian ngerokok juga udah disediain tempat di luar ya Nah untuk sarapannya disini ada berbagai macam makanan guys dari bubur dari salad sampai makan menu utama sampai sereal semuanya ada Nah untuk sarapannya kita sekeluarga kasih nilai 9,5 dari 10 walaupun ini resident tapi enak loh rasanya ya disediain juga tempat smoking di luar guys buat kalian mau sambil sarapan sambil merokok bisa di luar buat anak-anak ada tempat playground juga di atas di sebelah kolom renang guys tapi nggak besar tapi cukup lah buat anak-anak main dan ini adalah tempat alat-alat gymnya untuk alat-alat gymnya ini termasuk lengkap ya Nah itu dia ulasan tentang menginap di herlom Terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe bye hai 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 hai